Main musik bisa tinggal di altar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan hari ini kita belajar bersama tentang apa yang sedang kita lakukan saat ini. Yaitu bagaimana kita beribadah. Dan sebelum lebih jauh saya ingin mengajak kita merespon di pertanyaan ini. Siapa disini yang percaya bahwa latihan itu akan menghasilkan hal yang maksimal. Siapa disini yang percaya kalau latihan itu akan bikin hal yang maksimal. Dan mari kita lihat sama-sama dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang ke tujuh bagian B sampai ayat yang ke sembilan. 1 Timotius pasal yang keempat ayat tujuh bagian B sampai ayat yang ke sembilan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ternyata beribadah itu ternyata juga perlu latihan. Dan seperti saya katakan tadi di awal, sore hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sudah dan sedang kita lakukan. Yaitu beribadah. Mari kita baca ayat ini bersama-sama sekali lagi. 1 Timotius pasal yang keempat ayat tujuh bagian B sampai ayat yang ke sembilan. 1, 2, 3 Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Mengapa ini menjadi sesuatu yang perlu dilatihkan? Karena ternyata ketika kita menjalani ibadah lepas ibadah. Eh ternyata tidak semudah yang dilakukan. Sudah janjian ibadah yang terjadi. Yang senyum mengalami. Eh ternyata ibadah karena tidak terlalu. Ternyata ada juga hal yang menjadi masalah. Dan terlebih dari itu ternyata di dalam Alkitab kita sendiri. Ada contoh-contoh bahwa ternyata ibadah itu mengalami penyelewengan. Itu sebabnya kenapa kita perlu melatih ibadah kita. Karena ternyata ibadah itu bukan cuma sekedar duduk diam atau berdiri atau menyanyi atau duduk lagi atau mengangkat tangan. Dan mari kita lihat sama-sama. Yesaya pasal 29. Yesaya pasal 29. Ini yang akan kita lakukan. Dalam pembahasan kita pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama berlatih beribadah. Sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan. Mengapa? Karena salah satunya dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan Tuhan telah berfirman. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Lihatannya bagus ya. Tapi ayatnya masih koma. Nah ini komanya ini yang membuat kita perlu berlatih ibadah. Dikatakan apa? Padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Karena ternyata ibadah itu bisa berhenti sampai kepada perintah yang dihafalkan. Sebagai bagian dari kewajiban orang percaya. Ibadah cuma berhenti sampai di situ. Belum lagi kalau kita lihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Ada apa lagi di sana? 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Di sana dikatakan apa? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ternyata ada orang-orang yang datang beribadah sebagai bagian dari ritual kerohaniannya. Tapi dia memungkiri ibadah, kekuatan dari ibadah itu. Ini juga menjadi masalah yang perlu kita pikirkan. Itu sebabnya kenapa sore hari ini judul perenungan kita adalah ibadah yang berkenan. Bagaimana kita belajar melatih diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempersembahkan ibadah di hadapan Tuhan. Ibadah yang berkenan. Karena ibadah itu bagi orang percaya sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ibadah itu sarana utama melaksanakan iman percayanya. Mereka menata semuanya dengan begitu rapi. Mereka mempersiapkan semuanya dan dijalankannya tata ibadah mereka. Sehingga akhirnya dari apa yang pengantar yang saya sampaikan ini. Ada dua istilah yang dikenal di dalam dunia kerohanian. Yaitu apa? Religiusitas dan spiritualitas. Orang bisa terlihat religius tetapi tidak spiritual. Karena religius bisa dibungkus dengan tradisi-tradisi agama. Tapi spiritualitas bicara hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sore hari ini setiap kita rindu menikmati sentuhan-sentuhan Tuhan dalam hidup kita. Amen. Bisa lambaikan tangan. Amen. Dan pastikan ini adalah sesuatu yang kita pelihara setiap kali kita belajar meresponi kerinduan untuk beribadah. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sebagai bagian respon kita. Untuk kita masuk lebih lagi melatih diri kita. Dalam ibadah-ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Satu hal yang ku rindu. Jadikan ini kerinduan kita. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pintar. Menikmati baikmu. Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Oh, aman. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pintar. Menikmati baikmu. Menikmati baikmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Dari pada seribu hari di tempat lain. Menikmati baikmu. Menikmati baikmu. Memuji mu. Menyembahmu. 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 Kau Allah yang hidup. Menyembahmu. 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 Dan menikmati. Menyembahmu. 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 Ibadahmu. Ibadah-ibadah yang tidak ada sentuhan antara kita dengan Tuhan. Ibadah yang tidak ada keintiman di dalamnya. Dan itulah sebabnya kenapa saya mengajak kita semua untuk pada waktu persiapan ini saya ngomong dengan satu dua orang. Ibadah yang berkenan. Ibadah yang berkenan. Belum lagi bagi bapak ibu saudara sekalian yang mencoba untuk menambah makanan rohani anda dalam persekutuan-persekutuan di tengah minggu. Tapi jangan lupa. Kepastian kita datang di tempat ibadah berbeda dengan kepastian keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemarin dalam pemuda ada bahasan yang cukup menarik. Dimana kata-kata ini dilontarkan. Religiusitas dan spiritualitas. Kasih Tuhan itu memang besar. Tetapi paling ngeri adalah karena itu tercatat di Alkitab. Kita sampai ke surga kemudian Tuhan bertanya kepada kita. Dan catat baik-baik. Orang yang merasa dirinya berhak masuk dalam kerajaan surga itu mengatakan. Tuhan mengapa kami tidak bisa masuk surga? Dan dijawab bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendakku. Dan kenapa ini menjadi penting untuk kita ingat dalam perjalanan peribadatan kita. Karena dalam ibadah-ibadah kita. Disitulah kita menikmati bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Membangun iman percaya kita. Sama seperti pujian yang baru saja kita nyanyikan. Kita belajar datang dengan penuh kerinduan. Kita melatih diri kita dengan penuh kerinduan. Kita berani mengatakan bahwa satu hari di rumah Tuhan jauh lebih baik dari seribu hari di tempat lain. Tidak main-main lagi. Saya selalu ingatkan teman-teman yang karena sekarang setelah pandemi ternyata konser itu cukup banyak ada di mana-mana. Tidak main-main lagi konser. Kok ya bisa ambil mencolot-mencolot begitu nyanyi. Sepatunya rasanya gereja ini kurang dipelicin. Jadi rodok kelet-kelet ambil lantai ini. Sehingga tidak bisa bergerak. Tepuk tangan ya sengenai. Mungkin sepatunya bukan yang kotor. Mungkin lantai gereja ini yang kurang bersih gitu. Ada banyak kotoran-kotoran jadi begitu nancep. Kau pas gili. Tapi nanti konser kok bisa mencolot. Kita latihan lagi ya. Satu hal yang ku rindu Berdiam di dalam rumahmu Satu hal yang ku pintar. Amen. Menikmati baikmu Tuhan. Lebih baik satu hari di belatanmu. Katakan ini di hadapan Tuhanmu. Dari pada seribu hari di tempat lain. Aku memuji. Aku menyembah. Memujimu. Aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup. Dan menikmati semaka murah. Dari pada seribu hari di tempat lain. Dari pada seribu hari di tempat lain. Dari pada seribu hari di tempat lain. Aku memuji. Aku menyembah. Tuhan. Amin. Engkau Allah yang hidup. Dan menikmati semua kemurahanmu. Oh. 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 Kau ku sembah. Mari kita sembah dia. Kau ku sembah. 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 Oh. Tuhan. Kami sembah kau. Oh. Kau ku sembah. 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 Tuhan. Amen. Kau ku sembah. Kami sembah Oh, Amen, Alleluia Kau ku sembah Oh, Tuhan, kau ku sembah Kau ku sembah Kau ku sembah Kau ku sembah Oh, Tuhan, Alleluia Kau ku sembah Oh, Tuhan Alleluia Oh, Hanya kau yang layak di sembah Amen, Amen Engkau kami sembah Tuhan ada di tempat ini Dan saya rindu setiap kita Kita bisa menikmati ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan Sentuhan-sentuhan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita Karena ibadah tidak berhenti di tempat ini Ibadah ada di tempat-tempat kita yang tersembunyi Sembunyi Kedekatan yang kita bangun terus dengan Tuhan kita Sehingga akhirnya kita mengerti Dalam perjalanan kekristenan kita Ada hubungan yang sangat dekat antara Tuhan dan ciptanya Alleluia Terima kasih Tuhan Mari kita lihat sama-sama teks ayat kita dalam Ibrani pasal 12 Ayat yang ke-28 dan ke-29 Ibrani pasal yang ke-12 Ayat yang ke-28 dan ke-29 Jadi Karena kita menerima kerajaan yang tidak terkoncangkan Ada Amen Kita adalah anak-anak Tuhan Yang tidak mudah dikoncangkan Karena janji yang Tuhan berikan kepada kita itu Ya dan Amen Janji yang bukan tidak terbukti tidak teruji oleh zaman Janji yang sudah sangat teruji dari sejak awal dunia dijanjikan Dunia dijadikan Dan karena kita menerima kerajaan yang tidak terkoncangkan Maka dikatakan apa di sana? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut Akhirnya belum selesai Akhirnya belum selesai Akhirnya belum selesai Dia 29 dikatakan apa? Sebab Allah Ini yang menarik Dalam konsep ibadah Tetap harus ada rasa hormat dan takut Tetapi ini indahnya sebuah peribadatan Tadi sebelum persiapan terakhir Saya melihat di siaran Youtube Ada seorang ibu di Kota Medan Yang saya tidak tahu protesnya apa Karena setelah itu saya cari tidak ada konfirmasi Tidak ada klarifikasi apakah kejadian selanjutnya Apa kejadian selanjutnya Yaitu seorang ibu ini melempar botor minum dan sandal Ke arah Presiden Jokowi Saya tidak mengerti ini kenapa ceritanya Tapi terkait dengan Presiden Jokowi Sekarang kira-kira saya tanya Kalau kita ini rakyat Indonesia Pasti pada tahu ya Presiden Jokowi Ini kalau sampai tidak tahu ini agak sedikit berbahaya Saya tanya nanti asalnya dari mana ini Semua tahu Presiden Jokowi Tapi kalau Presiden Jokowi ada di sini Ada yang berani mendekat? Mungkin berani gitu ya Pas pampresnya yang tidak boleh Tetap ada jarak Mengapa? Karena dia orang yang punya kuasa Orang yang punya kuasa Itu tidak mudah didekati oleh orang yang tidak punya kuasa Beda Maaf Itu fakta Tapi apa kabar kalau yang mendekat kepada Presiden Jokowi Adalah Mas Gibran atau Mas Kaisang Anak-anaknya Walaupun bapaknya Presiden kira-kira ada jarak enggak? Mungkin ada jarak Tapi saya percaya tetap ada kedekatan Kenapa? Karena bapak dan anak Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Dalam peribadatan yang sedang kita latih dalam kehidupan kita Kita itu bersyukur karena Tuhan tidak memberikan jarak diantara kita Amin Kuyo nanya Almarhum Presiden Gustur Mengatakan apa? Oh kalau ngomong dekat-deketan ini ya Ya yang paling dekat dengan Tuhan ya Orang Kristen Lagi mana? Kita orang Islam manggil Tuhan pakai corong Teman-teman kita yang Hindu ngomong om Lah orang Kristen ngomongnya Bapak Dekat dengan Tuhan Tuhan sudah memberikan otoritasnya Tuhan sudah memberikan dirinya Tuhan sudah membuka dirinya sedemikian rupa Ayo datang Ayo datang Nikmati kedekatan Hadirat Tuhan Nikmati peribadatan di dalam nama Yesus Dan itulah yang harus selalu kita latihkan dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita Ibadah-ibadah yang dekat Ibadah-ibadah yang bukan jauh Ibadah-ibadah yang bisa merasakan bahwa Tuhan ada Sehingga akhirnya seperti saya katakan tadi Dengan religiusitas kita Dengan spiritualitas kita Bisa sama Dan sore hari ini Tadi pagi Saya ngomong tentang Apa alasan kita beribadah Apa muatan kita ketika kita beribadah Maka sore hari ini kita akan bicara tentang Bagaimana cara kita beribadah Maka tidak lain tidak bukan Salah satu cara yang paling sederhana untuk kita memulai ibadah kita adalah dengan ucapan syukur Ucapan syukur ini kata yang paling penting untuk kita bisa merasakan Kedekatan yang sudah Tuhan buka sedemikian rupa Bisa mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yakin Kita latihan ya Saya minta setiap kali saya memberikan pertanyaan Jawabannya adalah Tuhan baik Sebentar saya Sebentar saya Ups Cukup mengejutkan Saya siapkan musiknya dulu Semua baik Semua baik Ya Pokoknya semua jawabannya adalah Tuhan baik Sepakat ya Kalaupun kita mengalami sakit penyakit yang sampai hari ini Belum disembuhkan oleh Tuhan Jawabannya Mantap Kalaupun Masalah yang kita hadapi Belum ada penyelesaiannya sama sekali Awan kecil pun tidak kelihatan Tetap kita bisa mengatakan Amen Walaupun hari ini ada doa-doa kita yang belum terkabul Kita masih terus menantikan kapan toh ya Tuhan ya pora kerungu Anak Tuhan yang dewasa mengatakan Semua baik Semua baik Apa yang telah kau perbuat Di dalam hidupku Semua baik Sungguh teramat baik Semua baik Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku Berarti Oh Amen Semua baik Semua baik Semua baik Apa yang telah kau perbuat Di dalam hidupku Oh Semua baik Semua baik Semua baik Seteramat baik Kau jadikan hidupku Berarti Nikmati kekuatan Tuhan Amen Itu loh ibadah Datang itu dengan yakin bahwa Tuhan baik Dan begitu masuk ke ruangan ini nyambung semuanya Akhirnya ibadah itu menjadi sesuatu ibadah yang penuh dengan kekuatan Allah Karena yang datang orang yang percaya Mungkin orang berpikir ya kayak tunggalnya aku percaya kok Loh Bukan Sekarang saya tanya Kemarin Jumat Kemarin Jumat Kami setelah selesai mengajar Mulai di kelas Di masing-masing kelas mulai bau masakan Karena rupanya Bagian dapur di sekolah tempat saya bekerja Mulai goreng-goreng Lah mambunya kayak gerai Waduh Masalah ini Ngajar belum selesai mambu gerai Waduh Awan-awan mana Ini ada yang Orang bukan Jawa Nangkep ya maksud saya ya Maksudnya Ini bau gorengan ikan asin ini Kalau digoreng pas siang-siang sudah setengah mainan Ini kan sudah setengah mainan dari pagi sudah makan Siang ngewayai makan Dorong makan Cik ngajar gitu Mambu gorengan gerai Aduh Dikuduskannya kiranya namamu Tuhan Konsentrasi bisa terganggu Sekarang saya tanya Nek mambu gerai tok Warek gak Bapak Ibu Enak loh Nikmat loh mambu nih Menggoda loh baunya Ada yang tidak tergoda Baunya gerai Mungkin ada ya Maafkan ya Selera kami berbeda Saya selera gerai sudah cukup Saya ngomong sama guru-guru Cepetan Dan yang terjadi Bapak Ibu Ketika kami ada Dan datang ke dapur Ternyata goreng tahu Kini semikir gerai Tadi ini tahu Sudah gitu makannya tahu bumbu Dan bumbunya belum jadi Nasinya belum jadi Aduh Itu loh yang saya katakan Baunya sudah oke Tapi respon kita Ketika melihat sesuatu Ternyata tidak sesuai Ya tidak jadi Dalam peribadatan kita Kita datang dengan penuh ucapan syukur Maka itu seperti gayung bersambut Dengan apa yang sedang Tuhan mau sediakan Bagi setiap kita Amin Mari kita mulai dengan ucapan syukur Dan yang kedua Seperti yang dicatat dalam Ayat teks kita Marilah kita mengucap syukur Dan beribadah kepada Allah Menurut apa Cara yang berkenan Berkenan Kepadanya Ternyata Kenapa kita perlu Berlatih beribadah Sehingga ibadah kita Menjadi ibadah-ibadah Yang berkenan kepada Tuhan Karena cara beribadah itu Bukan caranya Kita Tapi caranya Tuhan Sehingga saya tuliskan disana Beribadah menurut cara Tuhan Seperti saya katakan tadi Jokowi adalah orang yang sangat berpengaruh Dia punya kekuasaan Tetapi saya yakin Bagi orang-orang yang punya kedekatan dengan dia Terutama keluarganya Tidak ada ketakutan di dalamnya Dan itulah kasih Tuhan Tuhan adalah api yang menghanguskan Tapi di saat yang sama Bagi yang mengenal kasih Tuhan Kita bisa masuk Dan merasakan kehadirannya dengan Aman Dan sore hari ini Mari kita belajar Bahwa ada perbedaan antara Afraid of God dengan fear of God Hormat dan gentar Itu berbeda dengan Weti Dan itulah yang harus kita Latihkan di dalam Sikap kita Kalau kita mau Menikmati ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan